안녕 guys 7 List Drama Korea yang diperankan oleh Moon Jae-won 1. Flower of Evil Plot tentang kisah Moon Jae-won yang berperan sebagai Cha Ji-won adalah seorang detektif Dia telah menikah dengan seorang pria bernama Baek Hee-sung yang diperankan oleh Lee Joon-gi Mereka berdua memiliki seorang putri Terlihat bah Baek Hee-sung adalah tipe pria baik, suami sekaligus sosok ayah yang berkomitmen Namun sebenarnya ada suatu rahasia masa lalu yang ia sembunyikan Memiliki masa kelam, kejam, dan sekarang hidup di bawah identitas orang lain Menyebabkan dia menimbul istrinya sepenuhnya Pada suatu hari, Jae Ji-won menyadari akan hal ini hingga memutuskan untuk mencari tahu masa lalunya Bagaimana akhir cerita selanjutnya dari Jae Ji-won? Akankah dia dapat mengungkap misteri masalah suaminya? Apa yang terjadi kepada pasangan Jae Ji-won dengan Baek Hee-sung? 2. Mama Fairy and the Woodcutter Serial Tale of Glorion Fairy berpusat di era Periode Gorye Mon Jae-won yang berperan sebagai Sun Ok-nam muda yang merupakan seorang peri Sedangkan Suk-nam yang tua diperankan oleh Kudo Shim Dia turun ke dunia ini dan mandi di air terjun di gunung Goryeong Sementara dia mandi, seorang panda pangkayu mengambil pakaian peri dan menyembunyikannya Karena ini, Sun Ok-nam tidak bisa kembali ke surga Dia kemudian mandi keisi panda pangkayu dan mereka memiliki dua anak bersama Namun suaminya meninggal karena terjatuh dari terbing Sun Ok-nam mencari menemukan pakaian perinya Tapi dia masih belum bisa menemukannya Membutuhkan pakaian peri Dia memutuskan untuk menunggu suami untuk berinkarnasi Di masa sekarang, dia membuat kopi di sebuah cafe di gunung Goryeong Dan menunggu suaminya yang berinkarnasi Akhirnya, setelah 699 tahun Dia mendapat perasaan bahwa salah satu dari dua pria yang mengunjungi kafenya dari Shaw Adalah suami yang berinkarnasi Sun Ok-nam tidak yakin salah satu dari pria itu adalah suaminya Dia pergi mengikuti mereka ke son untuk mencari tahu 3. Criminal Minds Criminal Minds mengisahkan tentang profileri yang bertugas menganalisa suatu kasus Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelakunya Profileri bekerja pada kasus yang minim bertunjuk dengan menganalisa sifat Kemungkinan visi pelaku, jenis kalamin, kebiasaan, atau kecenderungannya Hasil pekerjaan profilor tersebut akan disimpulkan menjadi ciri-ciri terduga pelaku kejahatan Sebagai panduan polisi untuk mengungkap kasus Criminal Minds akan mengikuti sekolah ambuk profilor yang sangat terlatih Dalam tim investigasi kriminal nasional atau NCI Yang mengajak penjahat untuk menyelesaikan kasus Kim Hyun-jun yang diperankan oleh Lee Joon-gi Seorang profilor polisi yang bergabung dengan NCI Atas rekomendasi Kang Ki-hung yang diperankan oleh Son Hyun-jo Dia merupakan pemimpin tim dan seorang profilor NCI veteran Yang telah menerbitkan sebuah buku tentang kriminologi Ada pula trio perempuan NCI yang diperankan oleh Moon Jae-won, Hyun-sun, dan Lee Soo-bin Mereka saling berbagi tugas pada spesialisnya masing-masing Moon Jae-won yang berperankan sebagai Ha-sun-won adalah seorang agen lapangan dan analisis perilaku NCI 4. Goodbye Mr. Black Mengisahkan seorang anggota pasukan operasi khusus angkatan laut bernama Jae-won Yang diperankan oleh Lee Joon-woo Hidupnya yang tampak sangat sempurna perlahan hancur Saat ayahnya tiba-tiba meninggal dan adiknya menghilang Saat Jae-won berusaha menyelidiki kematian ayahnya Ia justru divitna sebagai pembunuh dan menjadi burunan polisi Jae-won memilih untuk bersembunyi Sembari mencari tahu dalam dibalik petaka yang menimpa keluarganya Dalam perlahirannya, Jae-won hidup dengan identitas baru sebagai Mr. Black Demi melindungi identitasnya, ia memutuskan untuk berpura-pura menikah dengan Moon Jae-won Yang berperan sebagai Kim Su-won Seiring berjalannya waktu, Jae-won mengetahui Kalau salah satu pelaku yang selama ini ia cari adalah sahabatnya sendiri Jae-won kemudian menyusun strategi untuk balas dendam kepada sahabat yang telah mengkhianatinya Di saat yang sama, ia mulai jatuh hati kepada Kim Su-won Lantas, apakah Jae-won mampu membalik keadaan dan menyeblaskan orang-orang yang mengkhianatinya ke penjara? 5. Good Doctor Menceritakan kisah seorang dokter spesialis bedah anak Park Jae-won yang diperankan oleh Jae-won Jae-won mendiliki tasavan sindrom atau cacat perkembangan Sindrom ini membuat usia mental Jae-won seperti anak murah-mur 10 tahun Sindrom ini juga membuat Jae-won tak punya teman Suatu peristiwa membuat Jae-won dekat dengan Dokter Jae-won yang diperankan oleh Jae-won Jae-won Dokter Jae-won menyadari Jae-won adalah anak yang istimewa Dokter Jae-won merupakan orang yang berhasil membuat Jae-won menjadi dokter bedah Suatu ketika, dia bertemu dengan Dokter Moon Jae-won berperan sebagai Yun-so Yang terkabar karena mahu berat Sejak pertemuan itu, hidup Jae-won berubah Benih-benih asmara pun tumbuh di antara mereka Bercerita tentang kisah Kang Maru yang dikhianati oleh wanita yang dicintai dalam hidupnya Han Jae-won Bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, Kang Maru mulai mencari di kehidupannya lagi Kang Maru yang diperankan oleh Song Jong-ki dalam mengorbankan kebahagiaannya untuk Han Jae-won Yang diperankan oleh Park Jae-won saat itu justru meninggalkannya demi menikahi pria karya raya Karena itu, Kang Maru pun berniat untuk membalaskan dendamnya pada Han Jae-hee Dan untuk membalaskan dendamnya tersebut, Kang Maru mendekati Moon Jae-won yang berperasa bagi Song Gi Putri dari pria yang dinikahi Han Jae-hee Namun seiring berjalannya waktu, Kang Maru justru memenuhi rasa dan peduli pada Song Gi Kim Sung-kyo yang diperankan oleh Park Jae-ho adalah seorang pria yang tampan dan bijaksana yang memiliki kualitas seorang bangsawan Moon Jae-won yang berperan sebagai Nisha Ryong adalah wanita yang ceria dan penuh semangat dengan rasa keingin tahuan yang besar dan kepribadian yang tegas Mereka berdua saling jatuh cinta dengan segera, tapi kemudian mereka mengetahui jika keduanya orang tua mereka adalah musuh berpuyutan Ini adalah versi Romeo dan Juliet dari dinasti Joson Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton